Hai assalamualaikum kali ini saya akan membuat dua macam sambal yaitu sambal teri nasi dan sambal kloto untuk caranya simak terus caranya kali ini saya akan membuat langsung nanti saya bagi menjadi dua tomat cabai besar cabai kecil jauh merah bawang putih terasi gula merah serta garam ini saya siapkan nanti untuk ukurannya sesuai selera ya karena tiap orang berbeda-beda ada yang suka manis ada yang tidak suka manis untuk bumbunya ini saya iris-iris dulu baru nanti akan saya goreng dulu semuanya supaya matang nanti setelah saya goreng semuanya akan saya bagi menjadi dua yang satu untuk bumbu sambal teri nasi dan yang kedua adalah sambal klotok siapkan juga klotok ini jumlahnya satu ons atau sesuai selera yang enak sekali klotoknya ini tidak begitu asin dan teri nasi ini 50 gram atau bisa juga ditambah menjadi satu ons juga boleh ya sesuai selera diganti dengan teri biasa juga tidak apa-apa cuci semua teri nasi dan klotoknya lalu tiriskan ya kemudian tomatnya ini saya iris-iris menjadi dua bagian panaskan minyak setelah panas masukkan bawang merah dan bawang putih dulu digongsreng sampai agak layu setelah kelihatan layu angkat tiriskan tidak lalu yang kedua goreng tomatnya juga sampai layu ya setelah kelihatan layu angkat juga goreng cabai besar dan cabai kecil ini untuk ukurannya juga sesuai selera kalau suka pedas bisa tambahkan cabai lebih rawit dan kalau ingin warnanya lebih ngejreng merah bisa ditambahkan cabai besar tapi ini saya tercukupnya setelah layu lalu angkat goreng juga tri nasi sampai dia berwarna kecoklatan dan matang kemudian diangkat tiriskan dan untuk yang terakhir klotoknya ini tadi saya suwir-suwir ya tidak terekot goreng juga sampai matang baru diangkat dan ini setelah semuanya digoreng saya bagi menjadi dua saya tambahkan semua bumbunya dikira-kira saja ya kalau nanti dicicipi kalau kurang manis bisa tambahkan lagi gula merah kalau kurang asin juga tambahkan juga garamnya jadi ini sesuai selera dan opsional ya jumlahnya ini ini hampir mirip dengan sambal bacak ya cuman ini bedanya sambal bacak kan tidak diberi klotok ini saya beri klotok jadi mirip dan identik manis rasa sambal klotoknya ini kalau yang saya yang buat ya saya suka manis ulek sesuai selera bisa dihaluskan atau di ulek kasar ya dan disini saya ulek kasar ya semua bumbu bisa di blender di ulek juga bisa kemudian setelah di ulek pindahkan ke dalam wajan yang sudah diberi minyak kurang lebih 200 cc semakin banyak minyak jika semakin bagus karena ini sebagai pengawet lalu ditumis supaya tidak dijamur ya dan sampai kira-kira airnya saya menyusut dan kering airnya lalu masukkan klotok ke dalam untuk terakhir ya setelah itu pindahkan ke dalam rantang kalau mau disajikan atau setelah dingin betul masukkan ke dalam botol untuk dijual dan ini akan saya jual jadi empat botol ini ya untuk sambal klotoknya jadi warnanya juga bagus ya di sini per botol saya jual Rp15.000 untuk sambal yang kedua itu yaitu sambal teri nasi setelah digongso dan mau matang masukkan teri nasi dan siap untuk disajikan juga untuk sambal teri nasinya selamat menikmati